Di PC Partai Gerindra Kabupaten Merangin Jambi memasuki perolehan suara pemilihan umum legislatif Kabupaten Merangin, partai tersebut meloloskan empat kadernya di legislatif. Hasil pleno KPU tingkat Kabupaten, Gerindra memiliki empat kursi dari semua dapil. Torehan Suara Ketua, Sekretaris dan Pendahara, KSB. Di PC Partai Gerindra Kabupaten Merangin, Bribka Purnawirawan Aman Fahmi itu, merebut kursi pimpinan, Wakil Ketua. Dua di DPRD Merangin Data yang dirangkum, partai PAN yang sebelumnya memiliki tiga kursi, kini menjadi lima kursi dari semua dapil. Torehan, PAN tak hanya mempertahankan kursi pimpinan, namun juga merebut kursi ketua DPRD Merangin. Sementara Golkar yang meraih enam kursi di periode 2019-2024 dan menjadi pimpinan DPRD Merangin, periode pemilu 2024 harus puas dengan peraihan empat kursi di tiga dapil. Golkar gagal meraih kursi di dapil empat dan kehilangan satu kursi di dapil satu. Raihan yang sama didapatkan Gerindra hasil Pilek 2024, namun partai Prabowo ini meraih empat kursi di empat dapil, sementara sebelumnya meraih tiga kursi. Periode ini, dapil empat melengkapi kursi Gerindra di Merangin. Perolehan Gerindra didapil satu oleh Manajer Kooperasi Perkasana Lotantan, Bribka Purnawirawan Amanfami, menggeser PDIB dari tampuk pimpinan. Bersama PAN dan Golkar, Gerindra melengkapi komposisi pimpinan DPRD Merangin. Saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya tercinta yang selalu mendampingi saya dalam hal apapun, termasuklah dalam berpolitik, keluarga-keluarga dekat saya, kerabat, termasuk juga lah Desa Sungai Ulak, keluarga besar saya Desa Sungai Ulak yang berfokus memberi suara yang sangat memuaskan, sehingga sampai Rp4.000 di Desa Sungai Ulak. Setiap dapil satu maupun empat, Alhamdulillah Gerindra mendapat keterwakilan setiap dapil satu kursi. Jadi Gerindra empat kursi. Program pertama, keterwakilan untuk kecematan Nalotantan. Sudah tiga periode, Nalotantan tidak ada keterwakilan. Terutama di Desa Sungai Ulak. Pemilih Desa Sungai Ulak itu 6.500 mata pilih. Tidak ada keterwakilannya sudah tiga periode. Alhamdulillah, saya merasa bangga bisa mempersatukan kampung, tempat saya lahir, mempersatukan keluarga, mempersatukan kerabat-kerabat untuk basis utama saya. Saya mendapatkan suara Rp4.000 di basis saya. Yang kedua, insya Allah karena saya ini dari petani, sawit maupun pertanian, insya Allah saya akan memperjuangkan petani-petani sawit maupun pertanian. Di sini saya berjanji sama partai, saya siap membesarkan partai, yaitu partai Gerindra. Janji saya dengan partai, sebelum kontestasi partai, saya sudah menghibahkan tanah untuk kantor partai Gerindra. Dan ini janji saya juga sama partai, apabila saya jadi pimpinan, saya akan membangun kantor partai Gerindra di Kabupaten Merangin. Tertarik nggak untuk maju di Pilkada 2024 Merangin ini, Bang? Kalau untuk maju 2024 Merangin, kalau pribadi saya tunggu perintah dari partai. Tapi kita tertarik, Bang? Tertarik tidak tertariknya, tunggu perintah dari partai. Partai yang mendapatkan 4 kursi di Pilk 2024 selain Polkar dan Gerindra, ada pula Nasdem. Periode sebelumnya Nasdem meraih 3 kursi dan melengkapinya di dapil 4. Peningkatan juga didapatkan oleh PKB dari periode 2019-2024, bertambah 1 kursi. Jika sebelumnya PKB mendapatkan 2 kursi di dapil 1 dan dapil 3, periode 2024-2029 bertambah di dapil 2 sehingga menjadi 3 kursi. Hal yang sama didapatkan P3 dari 2 kursi menjadi 3 kursi. P3 gagal meraih kursi di dapil 3. Partai Demokrat di DPRD Merangin bertambah dengan 3 kursi. Demokrat berhasil merebut kursi di dapil 3, namun gagal mempertahankan di dapil 4. Perindo juga berhasil mempertahankan 3 kursinya di 3 dapil, yaitu dapil 1, 2, dan 3. Sementara PKS yang memiliki 3 kursi, tampaknya harus puas 2 kursi dan kehilangan wakil dari dapil 3. PKN satu-satunya partai buruh yang berhasil meraih kursi di DPRD Merangin, sedangkan Hanura meraih 1 kursi, sehingga total kursi yang diduduki sebanyak 35 kursi. Dari hasil pelin perolehan 4 besar partai politik di Merangin, yaitu partai Golkar 27.815 suara, partai PAN 27.059 suara, partai P3 23.994 suara, partai Gerinra 23.724 suara. Berdasarkan hasil pleno tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU, partai Golkar meraih suara 27.815 dan berpotensi memperoleh 4 kursi, partai PAN 27.059 suara dan berpotensi memperoleh 5 kursi, di 4 dapil di Kabupaten Merangin. Kemudian partai P3 23.994 suara dan berpotensi memperoleh 3 kursi, partai Gerinra 23.724 suara dan berpotensi memperoleh 4 kursi. Untuk perolehan suara terbanyak calon anggota DPRD Kabupaten Merangin, yaitu Herman Effendi 6.159 suara, Ahmad Fahmi 5.992 suara, Asari Elwakas Apuk 5.261 suara, dan Taufik 4.823 suara.